Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Mahasiswa Geografi 2019 Universitas Negeri Makassar Baik, pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Alat-alat meteorologi dan klimatologi Selamat menyaksikan kawan-kawan Baik, alat ini adalah Alat Ganbelani Fungsinya yaitu Untuk mengukur intensitas matahari Satuannya yaitu Kalori per cm persegi Alat ini diamati setiap jam 7 pagi Setiap harinya Nah guys, selanjutnya Selanjutnya ini adalah cara kerja Dari alat Ganbelani Selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari Terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam Panas hasil serapan tersebut digunakan Untuk menguapkan akuades yang terdapat di dalamnya Uap air yang dihasilkan masuk dalam resever Karena terjadi perbedaan suhu Antara bola tembaga hitam dengan tabung buret Uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar resever Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar resever setelah dibalik Dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar resever setelah terjadi pengembunan selama 24 jam Baik kawan-kawan selanjutnya Alat ini adalah Campbell Stock Berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari Satuannya adalah persen Waktu pengamatannya jam 06.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya Cara kerja dari alat Campbell Stock ini adalah ketika sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan panas Kemudian sinar matahari menuju ke titik api yang tepat pada kertas Maka kertas itu akan terbakar Nah dari kertas tersebut dapat ditentukan berapa lama matahari bersinar Terus cara penempatannya yaitu di lapangan terbuka Dan pengamatannya dilakukan setiap jam 6 pagi Begitu juga untuk piasnya diganti setiap jam 6 pagi Baik kawan-kawan yang ini adalah Aktinograf Fungsi alat ini untuk mengukur radiasi matahari Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi per menit Alat ini diukur setiap jam 18.00 waktu Indonesia Barat Cara kerja dari alat ini yaitu mengukur total radiasi matahari dengan mencatat perbedaan temperatur Antara keping bimetal hitam yang terbuka langsung kenal sinar matahari Dan dua keping bimetal yang sama bercet putih atau tertutup sinar matahari Perbedaan temperatur ini merupakan fungsi dari total radiasi matahari yang diterima Oleh karena itu alatnya ini hanya cocok untuk memperoleh intensitas radiasi matahari total harian Baik teman-teman yang ini adalah termometer tanah Termometer tanah dipasang di dua lahan yang berbeda Yaitu yang pertama lahan berumput dan lahan gundul Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berumput dan tanah gundul Termometer tanah memiliki beberapa kedalaman yang berbeda-beda Yang pertama 0 cm Yang kedua 2 cm Yang ketiga 5 cm Dan yang keempat 10 cm Yang kelima 20 cm Dan yang ini 50 cm Terakhir 100 cm Jam pengamatannya yaitu jam 7.30 13.30 Dan 18.30 Satuannya yaitu derajat celsius Cara kerja dari termometer tanah berumput ini yaitu Jika suhu turun alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala lebih kecil Nah untuk termometer tanah kering Cara kerjanya yaitu sama seperti pada bola kering Hanya saja sumber kalornya berasal dari tanah Ini adalah cup counter anemometer Fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan angin rata-rata Jam pengamatannya yaitu 7.00 14.00 Dan 18.00 Waktu Indonesia Barat Satuannya yaitu kilometer per jam Prinsip kerja dari alat ini seperti gerakan sepedometer Pada sepeda motor kecepatan rata-rata harian selisih pembacaan angkanya dibagi 24 jam Kemudian untuk penempatan alat ini yaitu ditempatkan di lapangan terbuka yang jauh dari pepohonan dan bangunan Baik teman-teman Ini adalah sangkar alat meteorologi Di dalam sangkar meteorologi ini terdapat termometer bola kering, bola basah juga termometer maksimum dan minimum Kalau termometer bola kering dan basah diamati setiap jam Sementara termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam Kemudian termometer minimum diamati setiap jam 7 pagi Satuannya yaitu derajat celcius Nah, cara kerja dari alat termometer bola kering ini Apabila terjadi kenaikan suhu udara, kalor yang merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai Pemuaian air raksa akan mengakibatkan pertambahan volume air raksa yang ada Pemuaian air raksa tersebut menyebabkan naiknya permukaan kolom raksa ke skala yang lebih besar Permukaan raksa akan bergeser ke skala yang lebih kecil bila terjadi penurunan suhu Selanjutnya, cara kerja dari termometer bola basah yaitu Suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bagian bawah termometer dilapisi dengan kain muslin Yang telah basah kemudian dialiri udara yang diukur suhunya Perpindahan kalor terjadi dari udara ke kain basah tersebut Kalor dari udara akan digunakan untuk menguapkan air pada kain basah tersebut Setelah itu baru digunakan untuk memuaikan cairan yang ada dalam termometer Cara kerja dari termometer maksimum ini Apabila terjadi kenaikan suhu udara, kalor yang merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai Pemuaian air raksa akan mengakibatkan pertambahan volume air raksa Yang ada dan menyebabkan naiknya permukaan kolom raksa ke skala yang lebih besar Saat terjadi penurunan suhu, air raksa yang terdapat pada bola termometer akan menyusut Akan tetapi, air raksa yang telah masuk ke kolom raksa pada skala tidak bisa kembali ke bola raksa Karena terhambat oleh adanya celah sempit Sehingga dapat diketahui suhu tertinggi yang telah terjadi Selanjutnya, cara kerja dari termometer minimum Saat terjadi penurunan suhu, alkohol dalam bola termometer akan menyusut Penyusutan tersebut menyebabkan penurunan kolom alkohol pada skala dan menggeser indeks yang terdapat pada kolom alkohol ke skala yang lebih kecil Saat terjadi kenaikan suhu, alkohol dalam bola termometer akan memuai Pemuaian tersebut akan menaikan permukaan alkohol dalam kolom Alkohol akan tetapi, kenaikan tersebut tidak mempengaruhi posisi indeks Sehingga dapat diketahui suhu terendah yang terjadi Selanjutnya, ini adalah alat anemometer Berfungsi untuk mengukur dan melihat arah dan kecepatan angin Tingginya sekitar 10 meter Jadi, setelah melakukan pengamatan anemometer Kita melakukan pengamatan pada awan Pengamatan awan Yang pertama kali kita lakukan pada saat pengamatan awan Yaitu melihat jenis awannya Kedua, melihat jumlah awannya Dan yang ketiga, melihat tinggi dasar dan melihat tinggi pencaknya Nah, kawan-kawan, ini adalah alat automatic solar radiation station atau ASRS ASRS ini memiliki dua sensor Yang pertama, sensor pilanometer Dan yang kedua, sensor per heliometer Untuk sensor pilanometer memiliki fungsi untuk mengukur intensitas atau ukuran besarnya radiasi matahari dalam satu hari Kemudian, per heliometer berfungsi untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari Nah, selanjutnya ini adalah alat untuk hujan otomatis Tipe helman Alat ini merupakan alat otomatis yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis jumlah intensitas hujan dalam satu hari Dalam pengamatannya dilakukan setiap jam 7 pagi Begitu juga untuk biasnya diganti setiap jam 7 pagi Satuannya adalah milimeter Jadi, cara kerja dari alat ini adalah Saat terjadi hujan, air hujan yang tercura masuk dalam corong penakar Air yang masuk dalam corong penakar dialirkan masuk dalam tabung pelampung Penambahan air hujan yang masuk dalam tabung pelampung Akan mengangkat pelampung yang berhubungan dengan pena ke atas Pergerakan pena akan membentuk grafik pada bias yang diputar oleh jam pemutar Dimana sumbu X adalah waktu antara jam 7.00 hari ini sampai dengan jam 7.00 hari esok Dan sumbu Y adalah jumlah corong hujan dengan nilai 0-10 mm Setelah mencapai nilai 10 mm pada bias, air yang tertampung dalam tabung pelampung Dikeluarkan melalui pipa sipon dan pena turun hingga nilai 0 pada bias Pergerakan naik turunnya pena akan terus berlangsung sampai hujan berhenti Air yang dikeluarkan dari tabung pelampung kemudian tertampung dalam panci penampung dan pada saat penggantian bias Air yang tertampung ditakar dengan gelas ukur dan dicatat pada bias Ini adalah alat ukur hujan observatorium Untuk alat ini adalah alat penakar hujan tipe observatorium Alat ini fungsinya untuk mengukur curah hujan selama 24 jam Alat observatorium ini pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali Jadi cara kerja dari alat ukur observatorium ini adalah saat terjadi hujan Air hujan yang tercurah masuk dalam corong penakar Air yang masuk dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung Pada jam-jam pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur Nah apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas gelas ukur Maka pengukuran dilakukan beberapa kali Hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua Open pan evaporimeter atau disebut panci penguapan Fungsinya untuk mengukur besarnya penguapan dalam satu hari Satuannya yaitu milimeter Nah disini ada juga bagian dari alat panci penguapan Yang pertama ada panci dari stainless dengan diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm Hup gok untuk alat pengukur tinggi permukaan air dalam panci Ada juga steel well untuk tempat huk gok dan sekaligus pencegah terjadinya gelombang saat pengukuran Yang terakhir ada fluting termometer atau termometer apung Nah cara kerja dari open pan evaporimeter ini Dengan adanya penguapan permukaan air dalam panci akan berkurang Pengukuran dilakukan di dalam steel well yang terdapat lubang pada dasarnya untuk jalan masuk air Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur menggunakan hub gok dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air Pengamatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan Pencatat kecepatan angin rata-rata dari cup counter anemometer Serta pencatatan jumlah curah hujan dari penakar hujan observatorium yang terpasang Nah kawan-kawan selain alat-alat klimatologi ada juga alat-alat pengukur kualitas udara Seperti ini adalah ARWS, Automatic Rain Water Station Alat ini berfungsi untuk mengambil sampel air hujan yang konsentrasi kimianya diukur Nah prinsip kerja dari ARWS ini adalah mengambil sampel air hujan secara otomatis saat terjadi hujan Sensor memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik Selama hujan penutup tersebut tetap terbuka Kemudian setelah hujan berhenti maka penutup akan bergerak ke posisi semula Agar air yang tertampung tidak tercemar Sampel air hujan yang tertampung kemudian dikirim ke Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta untuk dianalisa Selanjutnya alat yang kedua adalah HP Sampler Alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi pelutan di udara Dilakukan pengamatan selama 6 hari sekali Prinsip kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi Nah kawan-kawan sekian dari video pembelajaran yang telah saya sampaikan Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua tentang cuaca dan iklim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!